5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk adik-adik yang duduk di kelas 6 Kita belajar di tema 1 Sub tema 1 pembelajaran yang ketiga Jika kalian belum melihat video pembelajaran Kak Citra Yang pembelajaran 1 dan 2 Kalian bisa lihat dulu pembelajaran 1 dan 2 Nah kita harus belajar dengan penuh semangat Padi, umbi-umbian, sayur, dan buah-buahan Yang kita makan membuat tubuh kita sehat Selain itu kita akan memiliki cukup energi Untuk melakukan aktivitas Akan tetapi makanan yang kamu makan saja tidak cukup Kamu perlu berolahraga Untuk membuat badanmu sehat Jadi kita tidak cukup hanya makan-makanan yang bergisi Kita juga perlu olahraga Supaya badan kita sehat dan kuat Di sini ada olahraga Yang juga ada bentuknya permainan Yaitu ambil benderanya Cara memainkannya adalah Bagilah siswa menjadi dua kelompok Masing-masing kelompok menempati lapangan Dan berdiri di area yang telah ditentukan Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya Dan menjaganya jangan sampai diambil oleh lawan Saat peluit ditiup Seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan Untuk mengambil benderanya Anggota yang berada di daerah lawan Harus berusaha menghindari lawannya Apabila sampai tersentuh oleh lawannya Maka yang bersangkutan harus keluar lapangan Wasit meniup peluit Meminta seluruh pemain Kembali ke tempat masing-masing Setelah semua siap kembali Baru wasit akan memulai Dan meniup peluit lagi Sebagai tajam bahwa permainan dimulai Begitu seterusnya Nah di sini yang dianggap pemenang adalah Kelompok yang berhasil mengambil bendera lawan Permainan ini dimainkan sekitar 15 menit Jadi kalian bisa mainkan bersama dengan teman-teman kalian Yaitu permainan ambil bendera Saat bermain Kamu harus memiliki keterampilan berlari Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini Nah ini adalah sikap tubuh kita saat berlari Yang pertama adalah kepala kita tegak Tangan agak menggenggam Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat Ujung kaki menghadap ke depan Telapak kaki jatuh pada tumit Bukan pada ujung kaki Jangan angkat kaki terlalu tinggi ketika kita berlari Badan tegap dan tidak membungkuk Bahu santai tidak perlu diangkat Nah ini adalah posisi berlari yang baik dan benar Adik-adik bisa ya praktekkan posisi berlari ini Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif atau dengan cara kabin yang kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2 Juga berkembang biak dengan cara vegetatif Bagaimana perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu bersama-sama Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya Jadi disini nanas ini biasanya kan kalau kita beli adik-adik ya Di atasnya tuh masih ada daunnya Nah itu tinggal kalian kupas Daunnya itu kalian potong Lalu kalian taruh di gelas atau plastik yang berisi air Maka disitu nanti akan tumbuh akar dan siap ditanam Ini adalah cara perkembang biakan nanas Itu dengan cara vegetatif Lalu ada bawang merah Memiliki bentuk berlapis Yang di tengahnya akan tumbuh tunas Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh Melapisi batang dan membengkak di dalam tanah Nah kita juga sudah belajar tentang bawang merah ini Yang bertumbuhnya berkembang biaknya dengan umbi lapis Pohon pisang berkembang biak dengan cara Membentuk anakan pisang Di sekitar pohon induknya Atau disebut dengan tunas Nah adik-adik biasanya kalau ada tumbuhan pisang Di sekitarnya itu Banyak pisang tumbuhan atau pohon pisang yang masih kecil-kecil Nah itu disebut dengan tunas Perkembang biakan secara vegetatif Adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup Yang terjadi tanpa melalui perkawinan Nah disini tanpa melalui perkawinan itu Tanpa melalui pertemuan antara benang sari dan kepala putih Makhluk hidup baru tumbuhan itu berasal dari induknya Ini adalah contoh perkembang biakan secara vegetatif buatan dan vegetatif alami Kalau perkembang biakan vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia Contohnya cangkok yang sudah kita pelajari Lalu ada stek batang yaitu menanam batangnya pada pohon singkong ini ya Lalu ada juga perkembang biakan vegetatif itu dengan cara menyambung Sedangkan perkembang biakan vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia juga adik-adik Jadi ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, geragi dan lain sebagainya Nah ini adalah perkembang biakan vegetatif buatan dan perkembang biakan vegetatif alami Tumbuhan sumber kehidupan Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis katulistiwa Indonesia Memiliki dataran tinggi, dataran rendah dan perairan Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu Wilayah pantai termasuk dataran rendah Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita ini terdiri atas ribuan pulau Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah Dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger itu di Jawa Timur Dataran tinggi Alas ada di Aceh Dan dataran tinggi Bune yang ada di Sulawesi Selatan Jenis tumbuhan di dataran tinggi ini adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah bacaan ini karya Kak Nungi dan Tara Selfia Nah dalam bacaan tadi kita mengetahui bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau Nah setiap pulaunya ada dataran rendah, ada dataran tinggi adik-adik Nah itu mempunyai sifat atau karakter masing-masing Misalnya kalau dataran rendah itu cenderung akan mendekati pantai ya Kalau dataran tinggi akan jauh dari pantai Dan hawanya itu dingin adik-adik biasanya kalau di dataran tinggi Nah kita lihat di paragraf pertama tadi Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis katulistiwa Indonesia Memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan Nah disini kita akan mencari tahu tentang ide pokok yang ada di paragraf ini Nah ide pokok di paragraf ini yang Kak Citra temukan adalah Indonesia adalah negara kepulauan Atau kalian juga bisa menyebutkan Indonesia adalah negara kepulauan Yang terletak di garis katulistiwa Itu adalah ide pokok di paragraf 1 Lalu di paragraf 2 Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu Nah berdasarkan paragraf kedua ini Ide pokok yang bisa Kak Citra temukan adalah Dataran rendah yang ada di Indonesia Atau disini mendeskripsikan tentang dataran rendah yang ada di Indonesia Nah untuk paragraf selanjutnya Coba adik-adik cari ide pokoknya Itu tadi pembahasan kita di tema 1 Sub tema 1 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang belajar di rumah Terima kasih sudah menonton video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!